Terkait dengan kasus penganiayaan mahasiswa oleh dosen Unja kemarin, Polda Jandi hingga saat ini masih menahan David dosen tersangkuk kasus penganiayaan mahasiswa Unja. Saat ini Polda Jandi telah menerima surat permohonan penjambutan laporan yang ditangani oleh pihak pelapor dan terlapor, karena telah berdamai. Mana cerita ini? Ini dia pantauan Bang Jack. Setelah memastikan proses hukum kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas Unja yang mencerat oknum dosen atas nama David berlanjut, Polda Jandi saat ini telah menerima surat penjambutan laporan oleh pihak pelapor. Hal ini diakui oleh Direktur Reskrim Mumpul Dajandi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira, yang mengatakan bahwa pihak telah menerima surat permohonan penjambutan laporan yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan terlapor karena telah berdamai. Pihaknya saat ini masih mempertimbangkan permintaan pencabutan laporan tersebut. Selain itu, Andri juga mengatakan bahwa hingga saat ini oknum dosen Unja tersebut masih ditahan di Mapolda Jambi. Saya sampaikan bahwa berkas sudah tahap satu minggu lalu. Saya ditanyakan apakah memang ada permohonan? Ada permohonan tersebut. Ya, permohonan tersebut ada. Tapi saat ini berkasnya sudah tahap satu dan permohonannya sedang kami pertimbangkan dan juga kami laksanakan nanti mekanisme penjambutan. Kalau suratnya itu diterantangani oleh kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak yang berdekarang. Diberitakan sebelumnya, mahasiswa disabilitas Prodi Porkes Unja Arthur Widodo melaporkan dosennya setelah dianiaya karena salah paham saat minta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester. Setelah laporan diproses, akhirnya Polia Jambi menetapkan oknum dosen atas nama David sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahana. Di Masan Jaya, Cik Disi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!